Mulai sekarang ini, stop yang namanya Pungli. Ya dialog kembali ke kami lanjutkan, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus ini mungkin kita bicara agak sedikit teknis gitu ya. Ini jadi ada Satgas sekarang yang dioperasikan. Operasi berdasarkan Pungli itu apakah akan dilangsungkan juga sampai ke daerah-daerah? Koordinasi dengan kapolda-kapolda seperti apa? Sampai ke daerah-daerah kita laksanakan itu. Ya kalau kita untuk pelibatan Polda tentunya itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kebanyakan tim ini bekerjanya mereka di bawah undercover lah gitu ya. Jadi tidak secara langsung karena namanya juga operasi bersih. Tidak terbuka gitu ya? Operasi bersih namanya kan. Jadi tertutup, operasi tertutup. Makanya teman-teman propam yang banyak tapi juga teman-teman reserse juga terlibat di dalamnya. Sumber daya manusianya mencukupi enggak Pak? Karena ini kan selalu jadi masalah klasik nih Pak. Kalau misalnya ada operasi apa-apa kemudian yang dipermasalahkan adalah kurangnya SDM gitu. Apakah sumber daya manusianya cukup begitu karena yang di cover kan ini Indonesia? Ya itulah Mas. Apa bagaimana kita mau manage keterbatasan itu sehingga kita mampu melaksana ketugas. Dalam artian begini. Kita kan mengumpulkan informasi. Banyak tadi yang propam-propam di daerah itu banyak memiliki, punya mereka informasi sampaikan kepada kita. Kita dalami untuk kita lakukan langkah-langkah. Skala prioritas mana sih yang lebih dulu harus diambil? Kalau kita semua serentak enggak akan cukup. Kalau kita langsung akan itu bagaimana kita melayani masyarakat lagi secara yang lain kan gitu. Nah sehingga kita lakukan skala prioritas. Tapi paling tidak tim ini terus bekerja. Terus bekerja setiap saat simultan. Sama dengan lebih kurang lah dengan teman-teman saya Densus 88. Densus 88 kan tidak banyak juga personilnya. Tapi mereka bekerja terus simultan tanpa henti skala prioritas di mana tetap untuk melayani masyarakat. Agar artinya tim ini akan fokus ke ranah pelayanan publik. Iya. Yang kurang lebih seperti itu. Mayoritas itu. Secara khusus itu. Apakah jemput bola saja Pak? Atau mungkin nanti juga akan bisa mendatangi atau menindaklanjuti laporan-laporan. Misalnya dari ombudsman dan dari lembaga-lembaga lain. Itu kan teknis ya mas ya. Makanya tadi pengumpulan informasi kan tidak hanya. Cumber informasi tidak hanya dari kita. Dari semua masyarakat itu informasi disampaikan. Nah itulah nanti kita seleksi. Termasuk juga dari dulu tempatnya beliau ini. Dari PPATK juga. Selalu itu menyampaikan. Nah kalau ombudsman udah pasti itu. Ya udah pasti. Khusus sama kita bagus ya. Udah pasti. Segera itu. Segera dalam artian bahwa untuk penindakan. Karena biasanya kan kalau beliau-beliau ini informasinya kan perlu kita analisa lagi. Kalau ini kan lebih bisa segera kita tindaklanjuti. Sehingga. Ada dikit Pak untuk mengatasi kekurangan sumber daya tadi ya. Ada yang namanya we still blowing system ya. Yang mungkin belum semuanya pakai atau belum jalan optimal ya. Ini memberdayakan masyarakat dan siapapun juga untuk menyampaikan informasi. Karena menurut pengalaman para auditor justru penyimpangan banyak ditrigger oleh whistleblower. Bukan oleh internal audit atau eksternal. Bukan. Jadi semua nanti harusnya we still blowing systemnya berjalan. Nah yang penting adalah unit ini yang mengelola independen. Yang melapor dirahasiakan. Ada follow up yang dipercaya. Efektif. Dan ada feedback kepada mereka. Kalau ini jalan. Keterbatasan tadi. Tenaga terbual laporan bisa lahir dengan whistleblowing system yang bagus. Kalau penuh, saya ambil contoh Pertamina misalnya ya. Dia pakai akutan publik. Mengelola informasi, laporan dari whistleblower tadi. Dengan delapan jalur. Dia rahasiakan. Dia lindungi. Dia follow up. Dia kasih feedback. Dan itu cukup efektif. Jadi keterbatasan bisa terbantu oleh masyarakat yang ikut diberdayakan. Jadi tidak perlu meng-cover semuanya. Tapi bisa fokus ya langsung ke problem-problem itu. Nah kalau kita bicara soal pelayan publik kan tentu saja kita bicara soal ombudsman. Nah apakah selama ini memang laporan-laporan terhadap keluhan pelayanan publik, pungli dan sebagainya itu memang sangat banyak masuk ke ombudsman. Dan bagaimana tindak lanjutnya? Saya kira ada banyak kasusnya. Nanti ada datanya di ombudsman. Tapi saya mau kasih catatan dulu. Sebelum saya bahas itu. Kalau pimpinan satu instansi seperti Pak Tito. Ya Pak Tito satu contoh kasus. Semarin juga katanya Pak Budi yang melaporkan dari Menteri Perhubungan. Bersih, punya integritas. Maka saya kira 60% pekerjaan itu bisa selesai lebih awal. Pak Jokowi tidak perlu teriak-teriak lagi. Karena dia sudah menempatkan orang-orang yang baik. Jadi ketika menempatkan orang-orang baik ini dan punya daya eksekusi sampai hands on pada persoalan. Itu saya kira akan selesai satu masalah. Itu dimulai dari pemimpin yang punya integritas. Dan yang kedua, saya kira ini respon pemimpin lagi terhadap problem-problem seperti itu. Ombudsman menangani beberapa kasus. Mulai dari daerah sampai di tingkat nasional. Saya kira menunjukkan bahwa sebetulnya pimpinannya itu jarang yang memberikan respon ketika ada laporan. Justru dilaporkan di Ombudsman karena pimpinan mereka tidak merespon ketika ada laporan tentang penyimpangan. Ya ada. Satu contoh misalnya, ini baru saja di beberapa laporan daerah-daerah misalnya. Itu tender saja, tender, sudah mal administrasi, juga tetap dipertahankan oleh pimpinan daerah itu. Jadi bisa bayangkan itu. Akhirnya, ya akhirnya dilaporkan sampai di Ombudsman. Ombudsman kita ketahulah, sampai akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi sebetulnya, apa yang saya mau katakan, saya mau tekankan di sini adalah bahwa respon dari pimpinan, terhadap masalah yang dilaporkan dari bawah, itu belum terlalu bagus sekarang. Apalagi pejabat-pejabat politik. Siapa sih pejabat politik di negeri? Di negeri sih umumnya pejabat politik apalagi daerah kan? Dan kita tahu rekrutmen pejabat politik yang memimpin daerah. Umumnya seperti yang kita lihat, belum lama ini gitu. Luar biasa datang ke Jakarta ngurus partai politik dan seterusnya. Itu apakah tidak punya uang dalam proses itu? Tidak ada yang bisa menyatakan tidak ada. Tapi tidak ada juga yang bisa membuktikan bahwa itu ada. Tapi bahwa mereka itu adalah, di sana itu costly gitu. Dan itu kemudian berimplikasi ketika menjadi pejabat. Dan pimpinan instansi, mulai dari Jakarta, mulai dari Sampai Jakarta, itu saya kira ada problem serius di sini, untuk saat ini. Untuk sekali lagi ada pulau-pulau integritas. Island of integrity, seperti munculnya figur-figur yang punya integritas seperti Batito. Itu saya kira perlu diapresiasi. Dan sehingga saya kira ini, ya ketika ada pertanyaan harus bersihkan dalam dulu, saya kira Pak Agus tadi sudah menyatakan bahwa ada gerakan dalam untuk melakukan bersihkan di polisi, tapi juga yang paling penting adalah ada figur di situ yang sudah mengekspresikan pulau integritas dalamnya. Ya itu harus simultan ya, Pak yang bersih di dalam tapi juga terus membersihkan eksternal. Kalau orang aja capek deh. Waktu kita terbatas mungkin juga bisa closing statement dari Pak Agus dan juga nanti Pak Yunus. Pak Agus dulu. Ya tentunya, saya percaya terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini telah membantu tugas Polri. Dan mudah-mudahan langkah ini terus akan kita bangun bersama sehingga sinergitas Polri dan masyarakat tetap terbangun. Karena kami menyadari tanpa dukungan dan peran serta masyarakat kami tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan apabila tentunya, apabila terkait dengan kemungkinan ditemukannya atau ada dugaan anggota kami melakukan hal-hal di luar ketentuan atau penyimpangan, tidak usah ragu-ragu dilaporkan kepada pimpinan kesatuannya ataupun kepada propam setempat untuk kita lakukan penelusuran lebih lanjut. Tidak usah khawatir, informasi sipatnya tetap rahasia dan kami akan lakukan proses dan jika terbukti akan diambil tindakan. Ya, masyarakat jangan takut untuk melapor karena pasti ditindak lanjuti. Pak Yunus mungkin terakhir. Jadi masalah pungli bukan masalah berdiri sendiri, kita harus dilihat sebagai suatu kesatuan, sistem. Jadi kalau mau perbaiki yang jelas harus tahu dulu penyebabnya ya. Tadi mulai dari awal, krupman gaji yang rendah, kerja yang kurang transparan, kurang akuntabel, pengawasan internal yang sebenarnya mungkin kurang efektif. Contoh dan budaya dari organisasi itu sendiri, contoh dan atasan yang harusnya ada, itu ya mutlak perlu diperbaiki. Kalau enggak, enggak mungkin hanya dengan buat, katakanlah tim sapu bersih, sementara contoh tidak ada, sistem tidak diperbaiki, saya kira sulit sekali. Jadi itu sudah meluas dan harus diselesaikan dengan sistem juga. Bukan hanya dengan penindakan-penindakan saja ya, pencegahan perbagai sistem mutlak juga. Mungkin kita bisa garis bawahi tiga poin tadi yang dikemukakan oleh Pak Laude ya, bahwa kesejahteraan PNS harus diperhatikan, kemudian juga sistemnya harus diperkuat, dan keteladanan pemimpin. Baik, terima kasih atas waktunya, bahwa Bapak telah hadir bersama kami di Prime Time Talk.